. Brownies enggak seru tanpa igun sebenarnya dipecat atau sakit. Ivan Gunawan belakangan santer diberitakan terpapar COVID-19 dan juga pensiun dari dunia hiburan. Hal itu lantaran desainer kondang yang dikabarkan akan menikahi Bella Aprilia ini jarang muncul di layar kaca televisi. Pria yang dikenal dengan julukan Super Mega Bintang itu pun membeberkan jika dirinya kini lebih gencar berbisnis. Lantas apakah ini pertanda jika Ivan Gunawan akan berhenti di dunia hiburan? Atau gencar mencari nafkah demi menikah dengan Bella Aprilia? Simak penjelasannya berikut ini. Darang muncul di layar kaca televisi, Ivan Gunawan atau Akrab di Sapa Igun dikabarkan akan mundur dari dunia hiburan tanah air. Apalagi pria berusia 38 tahun itu sudah tak terlihat hadir di acara program Brownies yang menghadirkan Ruben Onsu dan Ayu Tingting sebagai pembawa acara. Menanggapi hal tersebut, Igun mengaku jika kini dirinya lebih fokus untuk mengembangkan bisnis. Semua bisnis yang dilakukan pun bukan untuk niat ingin mundur dari dunia entertainment. Melainkan hanya untuk menambah pemasukan pundi-pundi uang selama pandemi. Lebih lanjut, Igun menegaskan jika dirinya masih ingin terus berkarya di dunia televisi. Saya rasa belum mundur belum memikirkan dari dunia televisi. Alhamdulillah masih terpakai. Yang namanya kita hidupkan harus mencari peluang. Bisnis. Ujar Ivan Gunawan dilansir intip seleb dari kanal YouTube Star Pro Indonesia pada Senin, tanggal 28 September 2020. Ivan Gunawan membeberkan fakta sebenarnya jika ia terpapar virus COVID-19. Isu itu mulai mencuat lantaran dirinya absen seminggu ke belakang dari program acara Brownies Trans TV. Namun, pria yang memiliki tubuh subur ini pun membantah keras hal tersebut. Saya tidak percaya gosip, saya sehat. Semoga semuanya sehat ya, Ujar Ivan Gunawan. Belakangan Ivan Gunawan dikabarkan akan menikah dengan seorang wanita bernama Bella Aprilia. Kedekatannya dengan Bella Aprilia berawal ajang kontes kecantikan Miss Grand Indonesia. Bella Aprilia disebut-sebut sebagai sosok perempuan yang akan dihalalkan Igun pada tahun depan. Saat ditanya mengapa gencar melakukan bisnis, Igun pun menegaskan jika bisnisnya kali ini semata-mata untuk menambah penghasilan. Saya lagi ngurusin salon, butik juga, jadi aku ambil cuti kemarin. Di era pandemi ini kan saldo kurang ya. Mau ngandelin tabungan kan gak nambah-nambah. Harus ada yang dikeluarkan untuk menambah pemasukan baru, tutupnya. Ivan Gunawan telah berkarir di dunia entertainment sejak tahun 2002. Sudah lama mengisi layar kaca tanah air, dan hampir tiap hari warawiri di televisi, tentu publik merasa kehilangan dengan sosoknya yang mendadak hilang. Tak heran jika banyak muncul spekulasi negatif tentang keadaan Ivan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!